Pemirsa kita ke informasi selanjutnya, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk membuka kembali keran ekspor CPO dan minyak goreng mulai Senin depan. Keputusan tersebut diambil dengan beberapa pertimbangan. Berdasarkan kondisi pasukan dan harga minyak goreng saat ini, serta mempertimbangkan adanya 17 juta orang tenaga di industri sawit, baik petani, pekerja, dan juga tenaga pendukung lainnya, maka saya memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin 23 Mei 2022. Kemelut minyak goreng perlahan menemukan titik terang. Presiden Joko Widodo yang semula menghentikan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya, akhirnya kembali membuka izin ekspor minyak goreng per Senin 23 Mei 2022. Pertimbangan yang diambil berdasarkan harga minyak goreng yang dianggap turun, dan mempertimbangkan tenaga kerja industri minyak goreng dan petani sawit. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia mengapresiasi keputusan Presiden. Presiden juga minta agar Kejaksaan Agung menindak tegas dan tuntas siapa saja yang terlibat dalam kartel minyak goreng. Kejaksaan Agung sudah menetapkan lima tersangka, yang terbaru Lin Chiwe yang merupakan pihak swasta yang diperbantukan di kementerian dalam negeri RI. Peran Lin Chiwe mengkondisikan produsien CPO untuk mendapatkan izin persenjuan ekspor secara melawan hukum. Total Kejaksaan Agung telah menahan lima orang tersangka korupsi izin ekspor CPO, termasuk Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indra Sariwis Nuwardana. Pelarangan ekspor berlaku 28 Mei 2022 untuk semua jenis produk mulai dari CPO, RPO, hingga use cooking oil. Pelarangan berlaku hingga tersedianya minyak goreng curah murah di masyarakat pada harga Rp14.000 merata di seluruh tanah air. Dari Jakarta, tim Liputan Ainews melaporkan.